Oke guys di video kali ini gue mau ngonten reaksen video lama gue karena jujur gue sekarang ini bingung cuy mau upload upload apa gitu konten apa karena ya tahu sendiri kan semua pembahasan boboi sudah gue bahas semua terus gue ini bahas apa lagi gitu bingung kan udah mah filmnya cuman sampai film boboi movie 2 doang kan kalau versi komik mah ya jalan terus ya sampai isu 15 sekarang ini nih ya tapi gue nggak ngebahas komiknya jadi tetep aja gitu kehabisan konten enaknya yang bahas komik ada terus kayak channelnya Blitz strike eh tuh kontennya ada mulu jalan terus karena komiknya juga jalan terus ceritanya nggak kayak gua ini yang ngebahas filmnya ya nasib nasib jadi ya udahlah daripada nggak ada konten kan di channel gua jadi gue mau nge-reaksen video lama gue ya guys ya mungkin di channel goyang yang ini nih yang M.Y.Y.T. ah ya karena channel gua banyak ya ada channel yang Adam terus channel yang bahas Mobile Legends tuh oke ini kita cari dulu channel gua yang pertama nah ini dia oke mungkin kita akan reaksen video dulu bentar kita cari dulu ya kayaknya sih konten apa tuh channel ini rame karena konten dairinya ya dairi Boboiboy mana ya dairi yang pertama nah ini dia nih konten dari gua yang pertama itu dairi Boboiboy di cahaya oke kita reaksen nih tapi sebelum reaksen ini gua ditemani sama sepiring somai dan segelas air putih jadi aman lah ya nggak bosen gitu ya udah langsung aja kita mulai Hai guys balik lagi sama oh suaranya gede banget kecilin dulu sama gue Audrey oke kan guys game fp so what's up guys welcome back to so what's up guys welcome back to my channel anjay itu intro legend gua itu ya intro keramat itu hahaha to my channel nah ini waduh ya keren banget ini nih intro gua ini nih intro gamer sih dia sebenernya itu intro intro gaming ini nih oke guys di video kali ini gue akan memberikan sebuah diari Boboiboy cahaya asik so guys sebelum lanjut video ini buat kalian belum klik subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah aktifkan notifikasinya dan klik like video ini oke lanjut videonya oke ada suatu hari Boboiboy cahaya dan Boboiboy daun sedang berada di laboratorium dan mereka sedang mempelajari sebuah eksperimen baru di laboratorium guys anjay eksperimen nggak tuh hahaha gokil gokil sih namun di saat Boboiboy cahaya sedang sibuk dengan eksperimen barunya datanglah Boboiboy api iya ya lalu dia membuat ulah guys yaitu dengan mencampuri segeran aneh di eksperimen Boboiboy cahaya dengan rasa ketalnya karena hasil eksperimen sama dia gagal Boboiboy cahaya memberi pelajaran ke Boboiboy api dengan dibantu Boboiboy daun hmm rasain tuh Boboiboy api di saat Boboiboy cahaya sedang membuat eksperimen keduanya tanpa bisa disadari Boboiboy api dan Boboiboy daun meminum hasil eksperimen pertama Boboiboy cahaya yang gagal sebab Boboiboy api guys tapi tahu nggak sih cairan aneh yang disampuri Boboiboy api itu membuatnya mereka berdua menjadi kecil guys lalu mereka berdua diintrogasi sama Boboiboy cahaya sebab kenapa bisa menjadi kecil dan di saat Boboiboy cahaya sedang berbicara datang Ying dan Nyaya lalu ia tidak merasa aneh guys justru mereka berdua malah kesenangan sebab Boboiboy api dan Boboiboy daun lucu ketika dia menjadi kecil namun Boboiboy api tidak terima dibilang dibilang lucu lalu ia cemberut guys tidak tinggal diam Boboiboy cahaya sedang membuatkan penawaran cairan tersebut tetapi sambil menunggu cairan itu selesai Boboiboy api dan Boboiboy daun merasa bosan ketika itu datanglah cik Gopal dan dibakarlah rambut Gopal sama Boboiboy api lalu Boboiboy daun tertawa terbahak-bahak melihat rambut Gopal yang menjadi hangut setelah menunggu lama akhirnya penawar tersebut selesai dibuat namun Boboiboy api tidak mau minum penawar itu guys karena takut menjadi tambah kecil lagi lalu dia dipaktalah sama Boboiboy cahaya dan tara mereka berdua menjadi besar kembali tamat deh so guys jadi itulah diari Boboiboy cahaya oke guys jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya gue pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya ini juga nih outro legend gue atuh hahaha anak juga lagunya ya wuuh gila sumpah malu anjir gua sumpah itu suaranya waktu itu kayak masih apa sih masih bebelit gitu masih agak agak ngebelit di mulut nggak lancar karena itu baru awal mulai ngonten jadi ya agak malu gitu sih dan sekarang juga kayaknya masih agak begitu tapi ya Alhamdulillah udah agak lancar lah karena udah sering-sering kayak begini kan aduh aduh jadi nos lagi ya anjir ini tahun berapa ini tahun 2020 gila dua tahun yang lalu aduh uuuuh lihat komentar Rani jangan lupa untuk belajar hingga kaya raya dan terima pengesan sega pas Boboiboy ngambak ngambutnya pacak banget lucu banget sih Boboiboy daun daun mah selalu senyum dan ceria waduh gimana nih lanjutnya nih ke reksan dari berikutnya kalau masih banyak tuh gua tuh ya udah kalau yang setuju gue reksan gini lagi komen di bawah aja dan mungkin segi aja video kali ini ya klik like kalau kalian suka dengan video ini di-share juga ya ke teman-teman kalian gue pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya goodbye